Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Suatu bangun datar dengan ciri-ciri sebagai berikut Yaitu mempunyai sepasang sisi yang sejajar Dan mempunyai sepasang sisi yang sama panjang Nah apa ya bangun datar yang dimaksud? Wah gimana ya caranya? Disini kita tampilkan bentuk dari jajar genjang Layang-layang, trapezium siku-siku dan trapezium sama kaki Kita ketahui sisi sejajar adalah sisi yang posisinya itu saling berhadapan atau berdampingan Jadi pada jajar genjang, sisi yang sejajar itu yang ini dan yang ini Maka terdapat dua pasang sisi sejajar ya Kemudian yang layang-layang itu tidak mempunyai sisi yang sejajar Selanjutnya trapezium siku-siku itu sisi sejajarnya itu yang ini Yaitu satu buah Dan trapezium sama kaki yang ini Juga sama-sama satu buah Maka untuk ciri yang pertama jajar genjang itu bukan Layang-layang itu bukan Trapezium siku-siku itu benar Trapezium sama kaki itu benar Selanjutnya pada ciri yang kedua Mempunyai sepasang sisi yang sama panjang Jadi sisinya itu sama besarnya Pada jajar genjang yang sama panjang itu yang ini dan ini Kemudian yang ini dan ini Maka terdapat dua pasang Selanjutnya pada layang-layang itu yang ini dan ini Serta yang ini dan ini Maka terdapat dua sisi yang sama panjang Pada trapezium siku-siku tidak memiliki sisi yang sama panjang ya Dan yang terakhir trapezium sama kaki Sisi yang sama panjang adalah sisi ininya Sisi kakinya Maka terdapat satu pasang Maka jajar genjang itu salah Layang-layang itu salah Trapezium siku-siku salah Dan trapezium sama kaki itu benar Dari sini yang memiliki kebenaran dari dua ciri tersebut adalah Pilihan D yaitu trapezium sama kaki Yeay kita sudah menemukan jawabannya Gimana mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton